Hai 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 skornya dipanggap kalian berada kalau Ogud dah rapi banget dah pakai jas atau blazer kayak gini-gini kita ada di studi gaming tempat dimana Ogud Neza akan menguji berapa ini sih pintar sih temen-temen skor Indonesia tentang pengetahuan tentang adunya gaming atau dunia eksport apapun lah pokoknya gaming lah ya kebetulan sekali setelah kemarin kita ada ikramuklis dan disitu beliau menantang salah satu editornya skor Indonesia yaitu Dimas Ken boleh nantang nggak boleh nantang siapa tantang siapa editor siapa namanya Dimas Ken bah dia mengaku jago game bah kita hadirkan di jadi Dimas Ken hai 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 gua gimana perkenalkan yang yang pengalaman gamingnya kayak apa sih Halo gua Dimas editor score.id scortv yah sebenarnya ya 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 kemarin ditem dari minggu lalu ditembak sama Bapak produser langsung Cuma kayaknya gimana ini dia cuman dua lo kayaknya Dari yang Bapak Pemret 5 Produser 2 Kayaknya gue ada minus gak sih Apakah trendnya seperti itu Mari kita coba ya Bisa minus Anda memberikan pertanyaan ke saya Apa gimana nanti Wah malah minus Ya kalau pengalaman game Pengalaman gaming Pengalaman game tuh gue jaman sekolah Lumayan gila Game online sih sebenernya Lumayan gila Ya pada zamannya ya Pada zaman gue tuh Dulu masih PB ya Standar lah PB Pas karamah itu Iya Cuman isinya cheater doang sekarang Kedua tuh yang paling sering Ayo dance Tempat dimana Hode-hode Beranggung Cari pulsa disitu Kerap terjadi Iya kerap terjadi Mari kita mulai Dengan pertanyaan pertama Seperti biasa 10 pertanyaan akan kita berikan Dan kita akan Lihat poinnya ada berapa Seorang Dimas Ken bisa menjawab Berapa Pertanyaan Dari pertama dulu nih Karena nyebutnya cuman Game PC doang Game online doang Kita tanyakan ke konsol Dan Konsol apa Yang paling laris Sejauh ini Sampai saat ini Sampai saat ini Belum ada yang Ngalain Belum ada yang ngalain Bahkan yang baru-baru pun Belum ngalain Udah Klu berarti Berarti ini game lawan Konsol lama Waduh Seperti bermain saya game konsol awan Waduh Tapi kalau nolama banget Pasti tau lah Satu ini Emang nolama banget Emang konsol satu nih PS1 PS1 Salah Gimana nih Gila Gue pertama kali tau Main aja ya Itu Start tuh PS1 PS1 Ya memang Jadi kayak Sebelum itu Gue mainnya apa ya Polystation Apaan itu Polystation Itu Sega versi tembakan Tau 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 Seperti adalah PlayStation 2 Atau PS2 Di atasnya Gue tadi kepikiran PS3 Cuman kata lu setelah bilang Yang baru-baru Jadi Mengalikan Ya kan PS3 memang baru banget Cuman PS2 memang Cuman gue jawab PS3 pun salah sih Iya PS2 masih banyak yang jual Kasetnya 10 ribuan juga masih ada Terus Kita lanjut Masih seputar konsol Kita ngomongin ke perusahaannya Kita ngomongin ke perusahaannya Tahun berapa Nintendo didirikan Mampus Sebelum gue lahir sih yang jelas Waduh Nintendo jualan Konsol gaming Dulu Nintendo Gak ada nih Wah gila sih 17 Gak mungkin 18an mungkin 14 berapa Buset Ini kayak lagi nebak kode 18 berapa gila 4 digit lagi Ayo 18 50 something 18 34 Satu ini Satu Satu Dua 18 53 Gue balik doang gitu Salah 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 Yang beneran 18 90 18 99 18an lah At least Mungkin 8 depannya bener Makanya tadi gue tanya Gila Ampe Ampe Semua Gak bisa Oke lah Fair enough Harus fair Ngomongin Nintendo lagi Waduh Gila Nintendo Nintendo punya 2 seri game paling populer Dan menguntungkan bagi mereka Sampai sekarang Masih Banyak banget Oke Game apa aja Ada 2 nih Mario Bros Oke Mario Mario Iya Mario Mario Di KK Nah satu Satunya apa What Satu 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 Yang banyak Penjualannya Ini yang populer Yang Paling populer Dan paling Menguntungkan Mario Wah Gila Emang Mario Doang Gue tau Wah Gila Apalagi ya Yang atletik-atletik itu Bukan Tupi Dulu Jaman main Nintendo Ada yang lempar Jevelin Itu kan Jaman Jaman Olimpik-Olimpik Iya Olimpik-Olimpik Bukan itu ya Bukan Mario Satu lagi Apa Gila Apa Mari kita Tembak Bebek Gila 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 Gue gak tau Zelda 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 Baru Gila Tiga 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 Gak tau Selain Mario Pokemon Pokemon Emang Pokemon Pokemon Emang Pokemon Banyak jaringan Iya Ada Sampai sekarang Ada Dari Red Ruby Dan lain Sebagai Ruby Sapir Dan lain-lain Itu Ini Tiga Apa Nintendo Nintendo Oke Tiga Bikin juga gak sih Enggak Mas Ega beda lagi Oh beda lagi Karena saya tau Beliau ini Pake Apple Mari kita tanya Kepengatuan Soal Apple-Apple Seperti sudah lama Gila kita tanya soal Apple-Apple Go founder Apple Steve Wozniak Punya game favorit Game apa itu Eh Eh Di filmnya Jobs aja Yang ada Steve Wozniak Itu dia gak main game coy Dia bantuin bikin game Tapi ada Steve Wozniak Wah Dia kan Dia kan bantuin Steve Jobs Di Atari Bener Itu gamenya apa Kok Tetris Bukan Tetris Apa tuh yang Bounceball Bounceball itu bukan sih Bounceball apaan Bounceball Yang Anjir apaan Game nya Hah Wah gila sih Waduh Ayo Steve Wozniak Loh 5 4 Enggak Gue gak tau Gila Gila Tadi gak diomongin Tetris Tuh Tau tuh Tetris Gue bener Berarti harusnya Tapi tadi gak omong Tadi gue omong Tidak jawab Tapi tidak Tidak jawab Wah gila Sat ya Allah Bukan manual answer itu Oke Tapi di film itu gak ngomong beneran Emang gak di film itu Oke Ada 6 pertanyaan Ada satu negara Di dunia ini yang mengenakan pajak video game Sebesar 120% Gila Negara mana itu Misalnya disini Enggak gak Cluenya dong Misalkan Eropa Atau Amerika Daerah Amerika lah Daerah Amerika Benua Amerika Yes Daerah Benua Amerika Gue sebutin aja semua Jangan dong Sampai besok ini Ini negara terkenal nih Oh terkenal banget Gue nyebutin 3 deh Oke Meksiko Ini dia pajaknya Sampai 120% Tuh Gira-gira Lo beli Game 10 ribu Dia jualnya jadi 20 sekian ribu Pokoknya ada Beli 2 atau 4 lah Gila Peduli banget Gue di negara orang Gila kali Gue gak tau gue nyebutin ya Meksiko Salah 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 Brazil Anda ini ya Apa? Apa ya? Ya peduli Brazil Kenapa? Kenapa? Bisa peduli Brazil Pertama gue gak tau ya Yang gue tau cuman Makanya tadi gue tanya Amerika Kedua negara besar Ya kan terkenal Sorry Terkenal Mungkin gue sebutin aja Antara Meksiko Brazil Sebenernya gue mau nyebut Argentina juga Oke oke Kenapa nyebut Amerika Serikat? Hah? Karena Amerika Serikat Terkenal juga loh Iya cuman kayak Gue belum Kanada Panama Suriname Gue gak tau kenapa Gue gak terpikirkan Amerika sama sekali Kayaknya dia bayi-bayi aja Pajak gaming Oke 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 Pajak gamenya sampai 120% Karena Mahal banget Di Brazil menganggap bahwa video game merupakan sebuah perjudian Gak tau kenapa nih Gak tau kenapa nih Mumpah Aku yang ngeliat juga kaget Kenapa disana main game tuh disebut judi Iya Satu nih ya Ada satu Oke Ya better lah dari dua gitu ya Dari nol sorry Masih satu Masih satu untuk menyamai Oke ini udah pertanyaan ke Ini penyaman kelima Masih ada lima Masih ada lima Masih ada tabungan Kita ngomongin lagi Sony Bekerja sama Dengan sebuah perusahaan Saat mengeluarkan prototipe Playstation Perusahaan apakah itu? Ya kan Aduh Ehm 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 Oke Lain ke enam nih Ehm Gila sih Ehm P***** 2.000 years later Microsoft Salah Ehm 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 Salah Ehm 9 8 7 6 5 4 3 Google Gak tau Google Ehm Gak mungkin lagi Belum ada Google Belum ada ya Jawabannya adalah Nintendo Balik lagi ke Nintendo Gila ya Dari enam pertanyaan ini Diputer Nintendo lagi Mostly isinya konsol semua Dan gua maininnya game online coy Oke Game online Game PC Yang cuman 2 Mari kita Ehm Ehm Kasih pertanyaan PC Oke Fortnite Waduh seperti main gila Oke Pertanya kali diluncurkan pada PC nih Game online nih Pada tuh Pada tuh harus sampai tanggal tanggalnya atau tahunnya aja Tahunnya aja Tahunnya aja Hmm Gila seperti memainkan Ayo ayoo Belasan kan He Belasan lah Belasan Belasan Fortnite tuh baru lupa Belasan Bukan belasan masa 19 sekian Enggak maksud gua 2.000 belasan gitu Oh iyayayayayayaya Ehm Ehm Tiga belas Belum Waduh jauh sekali Oh ke jauhan 15 Waaah, mari kita hitung 16 Ya, gua sebutin aja semisal Wajah gitu Gak fair dong Gak fair, salah-salah 16 mungkin, 16 gak? Salah, salah-salah Ya, salah 2017 Ya Allah, beda ya Baru ya Fortnite? Baru, tapi ya udah lama ya kan Itu gua udah gak main game kayaknya, 17 Wah, susah bang Udah gak main game pak Nah, itu tadi pertanyaan ke-6 Masuk ke pertanyaan terakhir, kita kasih pertanyaan ke-6 Enggak sih, 4 pertanyaan terakhir Oke Kasih pertanyaan yang kelihatan gua punya Wibawa bisa ngejar Wah asik, bisa 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 At least gua bener semua lah Kita ngomongin duit sekarang Waduh, pendapatan nih jangan-jangan nih Berapa hadiah yang dibawa pulang Nova Esports atau Nova XQF Usai memenangkan PMGC 2020 Wah, gila Kita ngomongin rupiahnya ya Waduh Waduh, seperti memainkan game Seperti memainkan Kan editor nih Kemarin masih ngedit SKS Ngedit Lambe Tidak semua Ngedit-edit lain-lainnya Kita ini Berapa hadiah yang Di bawah Nova Esports Ini kemaren nih SKS Kemaren nih yang sama Pak Ustadz Gaming nih Waduh Pak Ustadz kan Waduh Ada ngomongin nih berapa hadiahnya nih Dolar apa rupiah sih Rupiah aja, rupiah aja Berapa Besarannya tuh Hah? Harus tepat Besar dong Ya sekitar lah, sekitar aja lah Sekitar Harus tepat Wah gila kali Wah, makin dipanasi Emang maniti aja gitu nih Ah gila gua Wah apaan tuh Kampilan 8 7 6 6 300 juta 5 4 kecil banget Pak Oh ya 5 M kalo gitu 3 3 M Masih kekecilan 10 miliar Uuuuh 10 M M Pah Sebesar itu Iya Wow Sebesar itu Waw Sebesar itu Sebesar itu Sebesar itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tobias Justine. Justine adalah pemain Mobile Legends. Yes. Di tim, itu orang Indonesia mungkin sih? Orang Indonesia. Tobias Justine. Kemarin disebut nggak ya? Kalau nggak tahu. Nggak ada. Di video-video kemarin nggak ada kita ngomongin ini. Wow, saya hanya berbekal memori editan. Tobias Justine. Tobias Justine. Dia player apa? Mobile Legends ya? Mobile Legends. Dari tim... Banyak scorer juga nggak tahu siapa sih Tobias Justine nih. Oh, dia pemain baru ya? Oh, nggak. Main lama. Pemain lama bahkan. Main lama nih. Kan Mobile Legends baru. Wah, ini nggak pemain lama. Ini pas Mobile Legends baru, in-in-nya nih. Dia udah main. Tobias Justine. Kita kasih keluar lagi. Hah? Evos? Iya, betul. Emang tahu Tobias Justine siapa? Bener. Bener. Emang tahu Tobias Justine siapa? Nggak, gue nggak tahu. Gue jujur ya. Gue nggak tahu. Gue Tobias Justine nggak tahu. Cuman, kenapa gue jawabnya Evos? Soalnya yang gue tahu dulu tuh. Yang gue tahu dulu Mobile Legends-nya bagus itu. Bagus-bagus banget, Evos. Bener-bener. Evos Legends tuh emang ini ya. Tiga, lumayan. Oke, mohon maaf pecinta game. Tobias Justine alias Jess No Limit. Kalau nggak. Wah! Jadi kalau kalian nggak tahu nama asli. Itu lebih memalukan gue nggak tahu namanya Tobias Justine. Iya, lo daripada timnya ya kan? Iya, iya, iya. Harusnya dibalik nih. Tobias Justine adalah nama dari... Nah, itu lebih susah kayaknya. Lebih susah. Apa-apa. Gila, li. Oke, oke. Oh, namanya Tobias Justine. Iya, iya, iya. Oke, halo, guys. So kenal, mas. So kenal, mas. Ini pertanyaan terakhir nih kayaknya nih ya. Oke. Dalam film Avengers, Tony Stark tahu. Salah satu staff Heli Carrier-nya Syl main game. Game apa itu? Wow. Seperti memperhatikan. Itu ada di film yang mana? Ada Avengers? Yang mana ada... Ada endgame, ada... Yang di kapal. Yang di kapal ya? Tuh. Iya, iya, iya. Maksudnya yang di film yang endgame atau yang mana? Tidak, yang Avengers pertama. Avengers pertama. Avengers pertama. Wow. Dia yang... Endgame aja udah keluar dari tahun berapa, Pak. Sekarang kita harus rise back bener-bener ke yang... Mainnya di PC. Nah, tuh. PC-nya Heli Carrier tuh. PC gaming banget. Wow. Oh, oh, oh. Apa, ayo. Oh, iya, iya, iya. Solitaire. Eh, bukan. Eh, itu loh game... Game... Apa? Game jadul nih. Iya, game kartu. Iya. Bukan, bukan karirnya artu. Bukan game kartu. Ayo. Kalau rapet cinta Marvel, Avengers pasti tau. Udah, udah tertentu. Bukannya itu ya. Yang ini kan, yang dia lagi main terus ada yang dateng itu kan. Hah? Dia lagi main terus ada yang dateng terus langsung diganti. Sembilan. Delapan. Galaksi. Apa tuh yang tembak-tembakan itu? Tembak-tembakan pesawat. Bodoh amat, Pak. Gila, itu udah lama banget. Dua. Itu yang DC-in. Satu. DC-in, DC-in. Iya, gue tau. Yang dia tuh lagi main. Terus... Eh, itu orang main. Eh, itu orang main. Main apa? Main Galaga. Iya, yang tembak-tembakan pesawat. Iya, tembak-tembakan pesawat. Iya, kan bener. Namanya Galaga. Iya, kan Galaga apa singkatannya? Gak ada singkatannya. Iya, tapi kan tembakin Galaksi itu loh. Udah namanya Galaga. Gak ada. Ya Allah. Udah kayak nama uler Galaga. Ya. Uler-nya Panji. Uler-nya Panji. Bisa lagi. Oke, mari kita hitung. Oke, baiklah. Tadi apa aja yang bener ya? Tobias Justin. Tobias Justin. Yang gue gak tau. Itu namanya Just No Limit. Terus Brazil. Brazil sama transfer pemain. Tiga poin. Dari tiga-tiganya itu yang bener-bener pure gue tau. Itu cuma yang transfer itu doang. Yang duanya tebak-tebak buang manggis nih. Tebak-tebak raisin nih. Tebak-tebak buang manggis. Tapi ya boljuk lah. Iya, boleh lah. Tiga lah. Tidak dua. Seenggaknya gue bisa mengalahkan yang nantang. Iya. Iya kan? Oke, oke, oke. Seenggaknya masih ada pride-nya sedikit lah. Kan kalau sama Pemret, ya karena jauh jadi ya. Iya, jadi agak hati. Wajar lah. Tiga kelima, bedanya dua. Iya. Bener, bener. Siapakah dua? Iya. Cuma di sini yang bisa atas nama komedi dan... Sekian dulu. Apa sih ini tadi? Ya ampun, cekmennya Studi Gaming. Studi Gaming. Ampun, ampun. Lu, seru banget emang. Studi Gaming kita kali ini bersama Dimas Ken. Kita akan kembali lagi di Studi Gaming selanjutnya. Kita akan tampilkan gak tau siapa ini nanti di kursi panas. Iya, saya gak nantang juga nih. Atau mau nantang, monggo. Silahkan. Mau nantang, silahkan. Jelas dong. Saya menantang yang katanya Pak Haji Gaming. Oh, siapa tuh? Pak Haji. Ustadz Gaming. Oh, ya Ustadz Gaming. Kenapa jadi Pak Haji? Ustadz Gaming. Mohon maaf ya. Iya, 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 iya. Lagi sensitif nih. Siapa tuh? Iya. Ustadz Gaming. Siapa? Iya kan? Siapa? Head of... Wulsi. Wulsi. Apa itu ya? Mantap ya? Pake itu. Head of... Head of Editor Skor TV. Wah, siapa itu dia? Gila, gue ditantang atasan, terus gue nantang atasan. Atasan, iya. Siapa nih? Ini battle of atasan loh. Iya. Siapa? Siapa namanya ya? Oh no! Iya. Cepat! Yudi Kurniawan. Iya. Apakah nanti kita lanjutkan Pak Yudi Kurniawan? Apakah duduk di sini? Mari kita lihat edisi berikutnya. Saya Deza. Saya Dimas Ken. Bye-bye. Untuk Sekarang. Bye.